Ya pemirsa usai umat Islam melakukan perayaan Idul Fitri 1443 Hijri ya Tercatat ada 4 kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik Usai perayaan Idul Fitri di Kabupaten Batanghari, Polores Batanghari mencatat sedikitnya ada 4 kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas Kapolres Batanghari AKBP Muhammad Hasan saat dikonfirmasi mebeberkan bahwa usai operasi ketupat yang dikelar selama 12 hari ada 4 kendaraan yang terlibat kecelakaan Dikatakan Kapolres semua yang terlibat kecelakaan adalah masyarakat Batanghari yang ingin bersilaturahmi ke rumah sana keluarga Untuk kecelakaan pada tahun ini tidak ada yang merengut nyawa Semua korban hanya mengalami luka ringan saja dan saling memperbaiki jika terjadi kerusakan Kecelakaan terjadi mayoritas berada di kecamatan Pemayu dan kecamatan ini salah satu kecamatan yang menjadi rawan kecelakaan Alhamdulillah selama operasi ketupat yang dilaksanakan 12 hari itu relatif cukup kondusif Untuk kejadian penonton tidak ada, hanya ada 3-4 rakah yang mengalibatkan luka ringan semua, tidak ada korban jika J J J Gerdaus, Jek TV, Lamporkan.